Sahabat otomotifkompas.com, baru-baru ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah memperlakukan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran HI yang dimulai pada 4 Juli kemarin hingga 10 Juli 2022 mendatang. Uji coba rekayasa tersebut dilakukan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat pada setiap harinya. Adapun, peningkatan aktivitas masyarakat tersebut disebabkan oleh pelonggaran kegiatan masyarakat dan semakin jarangnya perusahaan yang menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Oleh sebab itu, pelaksanaan harian kabit lalu lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto mengatakan pihaknya telah membuat rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran HI. Menurut Emanuel, bahwa kemacetan yang terjadi di Jakarta tak bakal terselesaikan jika hanya menerapkan sistem ganjil genap. Padahal, penerapan sistem ganjil genap yang telah diberlakukan merupakan salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat volume lalu lintas kendaraan dua arah di Bundaran Hotel Indonesia terus meningkat dengan rata-rata 9% per minggu. Dengan data terakhir, pada 23 hingga 30 Juni 2022 yang mencapai hampir 98.000 kendaraan. Oleh karenanya, berdasarkan data tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan kebijakan dengan melakukan rekayasa lalu lintas yang diterapkan di kawasan Bundaran HI. Langkah tersebut, guna dapat mengurangi penumpukan kendaraan yang kerap terjadi di wilayah tersebut, khususnya pada saat jam pulang kerja. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!